Sebenernya aku tuh awalnya tuh kayak karena sempet stres selesai film Udah lama banget tahun 2009 Kok stresnya nih kayak awet gitu kan Akhirnya memicu sampe aku ujung-ujungnya depresi gitu Dari tahun 2001 dulu mungkin ada yang harapan yang belum kesampaian Bisa mau diresesin di 2022? Bisa liburan sama anak, dengan tenang ya Punya adiknya Jun Tahun depan ya? Tahun depan insya Allah Amin, amin Tapi memang sebetulnya dia udah ke dokter kandungan kah? Maksudnya udah merencanakan yang lu punya adik? Enggak, kok kita cuma merencanakan dari tanggalan aja Pokoknya masih main motor dulu gitu Takutnya kalau pas lagi hamil kurang maksimal Belum ada rencana yang besar yang pengen aku jalanin Oke, ini tadi katanya di luar kabar gua Mungkin katanya Kak Kopi sempet mengalami Wipular Apa nih Kak? Mungkin bisa dicelitain Oh sip ah, itu siapa itu yang bilang tuh? Oh aku ya itu ya? Ada interview ya? Support sistemnya alhamdulillah sampai saat ini bener Terus kayak inner circle-nya juga dibenerin banget gitu Karena apapun menurut aku bisa jadi pemicu gitu ya Jadi kayak pinter-pinter aku memilih berada di mana atau dengan siapa gitu Jadinya bikin diri sendiri aman aja Dan alhamdulillah dikelilingi sama keluarga, sama saudara, sama orang-orang yang sudah paham banget aku gimana Nah jadinya ketika aku udah mulai ngerasa kayak, aduh ini gak enak nih, wah ini udah mulai gak sehat nih atau apa Aku cuma tinggal curhat Ya curhat sama yang di atas pastinya Selebihnya aku minta bantuan backup gitu ya sama keluarga, sama suami gitu Itu kejadiannya kapan sih Kak? Terus sampai misalnya Kak Kopi sendiri tahu itu apakah aku ke dokter dulu atau gimana? Sebenernya udah lama banget sih, sebenernya aku tuh awalnya tuh kayak karena sempet stres selesai film Udah lama banget tahun 2009, kok stresnya nih kayak awet gitu kan Akhirnya memicu sampai aku ujung-ujungnya depresi gitu Akhirnya di tahun berapa ya, aku lupa deh 2008 atau 2009 aku memutuskan untuk ke psikiater Nah disitu aku maksudnya kayak, kan kalau zaman dulu kan kita rada-rada malu ya Kayaknya itu sebagai aib, dan itu sebenernya salah-salah aja sih Intinya sih sebenernya secara gampang kita kan masing-masing punya storage Nah gampangnya si storage ini full, ya dia tuh harus dibuang-buang biar kondisinya ideal lagi Terima kasih telah menonton!